Guys, itu papanya Yuka Chan lagi mau di Ronsen. Raga, ini udah lagi doa deh. Aku tuh baru aja selesai ngelurusin semua administrasi kamar inap papanya Yuka Chan nih. Terus aku tadi bayar deposit. Deposit kamarnya aja Rp. 3.600.000. Awalnya disuruh bayar minimal 12 hari. Jadi harus bayar Rp. 12.000.000. Tapi aku mau bayar 3 hari aja dulu. Jadi harga kamarnya itu termalangnya karena kita ambil yang VIP 1,2 per malam. Kita otw dulu ke kamar papanya Yuka Chan. Oke, sini aku ke rumah dulu. Aku mau bawa-bawa barang papanya Yuka Chan. Baju-baju segala macem. Terus aku juga ketemu sama Yuka Chan bentar. Tadi Yuka Chan tuh udah bobo ya? Tapi dibangunin ya? Jadi aku udah packing nih. Pokoknya baju-baju, sampo, sabun, shimuka. Pokoknya semua peralatan kita buat nanti di rumah sakit. Bisa ditutup gak nih? Kok udah overload banget? Yuka, mau susu gak? Tadi dia liat omanya terus dia bilang takut, takut. Tuh, ada Yugi juga. Hai, Yugi. Yuka Chan tuh kangen sama Yugi tau. Guys, sebelum aku balik ke rumah sakit lagi, aku harus boboin Yuka Chan dulu. Karena dia gak mau lepas dari aku. Bobo ya. Gans, sini aku udah di rumah sakitnya lagi tuh. Aku bawa cover. Tapi disini cuman ada aku sendiri, kan? Kosong. Kosong. Asli aku lari-lari yang tau kesini. Tuh, kosong banget kan? Cuman ada aku sendiri disini. Nah, kamar Papa Yuka Chan tuh di pojok situ. Aku takut tiba-tiba muncul susu aku kan di rumah sakit ya kan? Mana ini cover berat banget. Guys, ini aku udah di kamarnya Papa Yuka Chan. Dan dia demam lagi. Dia menggigil. Panasnya 38,9 lagi. Jadi ya begitulah kalau demam berdarah. Pasti malam-malam tuh menggigil. Semoga si Yuka Chan gak kena ya. Guys, Yuka Chan lagi feed call sama Papanya tuh. Yuka kangen gak? Malu-malu dia. Yuka doain supaya Papa cepet sembuh. Dia marah guys. Mama ngomong sama aku. Tuh, ngambek Yuka Chan. Marah ya? Nanti Mama kesana ya. Bombastic side eye. Gimana kau masih pusing? Nih, aku mau room tour ya. Ini ada TV. Itu meja makan guys, bukan meja komputer. Ini ada lemarinya. Ini ada kulkas. Wah, dapet sendal guys. Udah kayak hotel. Ya, mirip-mirip hotel lah ya. Aku dapet tempat tidur. Ini sofa sih sebenernya. Yuka Chan pasti happy nih kalau kesini. Tapi Yuka Chan gak boleh kesini. Pokoknya di bawah umur 12 tahun gak boleh masuk ke rumah sakit. Ya, TV-nya bukan Netflix guys. Tuh, TV-nya antena. Tapi gak tau kenapa dari dulu aku tuh sering gak masuk ke rumah sakit. Em, tau gak? Aku ya dulu ya pas melahirkan pake BPJS. Aku kamar isi 8 orang bayangin. Dulu kan kita missin. Aku operasi kaki. Kaki aku canpengan. Isi di kamar 12 orang. Bayangin. Dia bilang aku gak peduli sama dia. Sedangkan kamar dia aja aku masih yang bagus. Aku emang dari dulu kelas VIV terus gila. Ini kan kita video call Yuka Chan. Jangan nanti dia rindu. Ini aku lagi makan buburnya. Tapi ini enak loh. Ini makanan rumah sakit pertama. Yang menurut aku tuh enak. Guys, Papa Yuka Chan dipasang oksigen. Soalnya saturasi dia rendah. Dia demam tinggi 39,4. Jadi sebenernya Papa Yuka Chan itu mau transfusi darah. Darahnya udah dateng. Tapi dianya malah demam tinggi. Jadi belum bisa. Tunggu demamnya turun dulu. Dia baru bisa transfusi darah. Sekarang aku mau tep-nya dulu. Dari ke rumah. Soalnya aku tuh ada kerjaan. Yuka, halo. Teot gendut ya. Yuka Chan dan Mama bikin indoor sedulu. Aku kan mau bub. Tapi disuruh bub di sini. Itu bayang bau nih pasti. Satu kamar sama tai dia. Aku disuruh bedres. Gak boleh ke kamar mandi. Tapi gak gini juga lah. Aku harus bub di sini. Sampai disuruh fotonya loh. Tup aku. Kepo banget dia sama tai aku. Memang indah kayaknya. Tup aku tuh memang indah. Papa Yuka Chan kritis. Dia mau masuk ruang USQ. Semoga aja dia gak kenapa-kenapa ya. A few moments later. Sekarang kita mau balik lagi ke kamar. Aku belum tidur guys. Dari tadi malam sampai sekarang. Padahal udah dikasih lebat tidur. Tapi gak bener-bener gak bisa tidur. Pengaruh nenek. Nenek ngikut sampai kesini. Beginilah guys. Kalau lagi demam berdarah tuh. Tiap malam pasti menggigil. Udah tiap hari diambil darah. Udah sampai memarah. Tarik nepat sepanjang yuk. Lepi darahnya tuh. Guys ini kita minum obat Cina. Buat nambahin trombosid. Ini air mudah nenek. Jadi minumnya kayak gitu. Pake pipet. Katanya ini rasanya kayak kecap. Aku takut minumnya. Gini-gini tuh carinya. Sifutong. Hah? Muntah aku minum ini sumpah. Asli ini kayak kecap. Aku tuh gak suka banget. Makan kecap. Habis. Maksudnya sih ini bagus ya. Tapi kita gak tau ini apa. Tapi karena kita Cina yaudah. Kita ngikut aja. Karena trombosid dia udah naik guys. Dari 16 ribu ke 19 ribu. Awalnya tuh dia terjun tau. Dari 146 ribu jadi 19 ribu. Bayangin. Gimana dia gak tepar. Langsung pingsan deh kemarin. Oh my god guys. Aku baru bangun tidur. Terus tiba-tiba tuh masuk. Bil total bayaran. Raga dirawat di rumah sakit ini. Kalian tau totalnya berapa? 30.900.000 selama 4 hari dia dirawat. Dia tiba-tiba kebangun dari tidurnya. Menengah harga biaya dia. Rawat 30 juta. Gimana? Dia biasa aja. Aku stress. Aku kira aku expectnya tuh palingan. Ah 12 jutaan kali. Misalnya aku mau hitung dulu duitnya. Buat bayar 30 juta. Kenapa kita pake uang cash? Karena kita tidak ada uang di ATM. Guys ini aku lagi mau bayar dulu. 30 jutaan. Gak rela sih aku bayarnya asli. Gak rela banget aku bayarnya. Iya aku baru tau kalo di rumah sakit ini ada kolam renangnya. Hari terakhir disini malah baru tau. Tau gitu aku berenang kemarin. Ini lunasin aja. Ini aku udah bayar 27 juta. Tapi sebelumnya aku udah deposit 3,6. Jadi sisanya segini. Setelah aku tuh gak expect harga rumah sakit itu semahal gitu. Kamu begitu semangat menabung lagi. Kalian harus sehat. Jangan sakit-sakit. Karena sakit itu mahal guys. Nih raga biaya kamu menginap disini 4 hari. 5 star. Ini bukan sumbarang 5 star. Tapi rumah sakit ini worth it. Pelayanannya bagus. Tanya kalian harus punya asuransi ya. Sehat itu mahal bro. Itu sebenarnya sehat. Karena si nenek. Nenek-nenek itu ini. Habis ini kita rencananya mau pembersihan rumah. Kita mau manggil ustad. Biar rumah kita tuh dibersihkan. Biar gak ada lagi yang sakit. Sebenarnya aku tuh belum sembuh guys. Jadi itu aku belum boleh pulang sebenarnya. Cuma karena aku selama 4 hari aku dirawat disini. Aku lihatnya tuh gak ada perubahan gitu. Kayaknya ini bukan penyakit dokter. Jadi aku inisiatif aku maksa buat pulang. Karena aku mau ke orang pintar. Akan ku basmi konewek. Yee udah dicapet. Nanti lagi kita pulang terus ketemu Yuka Chan guys. Aku udah kangen banget sama Yuka. 4 hari tidak membeluk mencium dia. Itu rasanya. Oh my god. Kangen banget sama Yuka. Kita lagi nunggu administrasi. Abis itu kita langsung prong. Ih tanganku gak meter loh. Darahnya banyak banget tadi. Guys ini aku mau ke kasir lagi. Gak tau disuruh bayar apa lagi. Padahal tadi aku udah bayar semua loh. Semoga aja gak disuruh bayar yang aneh-aneh. Terus ternyata aku gak disuruh bayar lagi. Ada kelebihan tadi aku bayarnya. Kelebihan 500 ribu. Jadi nanti di refund. Terus aku dikasih ini rekapan semua biaya. Dah kita sekarang mau naik lagi. Mau jemput si Raga. Terus kita pulang. Guys ini kita udah packing. Kita mau pulang. Gak. Kita gak pernah balik kesini lagi. Pulang. Pulang. Guys kita udah bertemu lagi sama Yuka Chan. Dia abis jalan-jalan tuh sama Omanya. Dibeliin baju. Dibeliin mainan baru. Dapet balon lagi. Hai. Wih di. Halo Sayang. Jatuh. Jatuh. Itu apa mainan apa? Coba Mama lihat. Siapa yang beliin? Oma. Si cantiknya pakai dress. Mau ketemu Papa gak? Enggak. Nih Baca mau ketemu sama Papanya. Nih. Nih. Dia nunjukin mainan barunya ke Papanya. Dia menunjukin mainan barunya ke Papanya. Enggak mau dia peluk Papanya. Kis Papa dulu. Yuka seru gak main sama Iggy? Seharian main sama Iggy. Seru? Siapa yang bim Cro? jaką耳 yang termen 여러분. Ya da. Sem 756. останihat. Sem 646. Sekurang Cabe. Sekurang Cabe. Sekurang Kip moment. Sekurang Cabe. Sekurang Cabe. Terima kasih.